Pede juara musim ini, Megawati dan kawan-kawan siap habisi semua tim di Liga Voli Korea 2024-2025. Middle blocker Da Jong Jung Wang Jang Red Spark, Jung Ho Young, menenangkan hati Megawati Hang Srin, menyoal persaingan legion asing di Liga Voli Korea 2024-2025. Tantangan lebih besar dihadapi Megawati dalam musim keduanya bersama Red Spark. Setelah tampil luar biasa hebat musim 2023-2024 bersama Red Spark, Megawati jelas ditandai oleh setiap pemain lawan. Satu di antara cara untuk menentikan Megatron, julukan Megawati, ialah mendatangkan legion asing dengan postur tinggi menjulang. Diketahui Megawati berkontribusi besar saat membantu Red Spark mengakhiri penantian 7 tahun untuk lolos ke babak playoff di Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Opposite Indonesia itu juga bahkan disebut-sebut sebagai pemain kuartal Asia terbaik pada musim lalu. Akan tetapi, persaingan antara pemain asing asal Asia banyak akan banyak pengalami perubahan. Sekedar informasi, baik Megawati maupun Wipawe Seritong menjadi pemain Asia musim lalu yang dipertahankan untuk Liga Voli Korea 2024-2025. Tahun ini Megawati dan Wipawe akan menghadapi persaingan melawan 4 pemain asing asal Asia dan Oceania lainnya. Satu hal yang menjadi perhatian adalah ada cukup banyak pemain asing dari Asia yang punya postur tubuh menjulang. Red Spark juga menambah rata-rata ketinggian pemain dengan menggait Panjabu Klik, si peker dengan tinggi badan hampir 2 meter. Jung Hoyong selaku middle blocker Red Spark menyatakan timnya tak gentar setelah melihat peningkatan tinggi badan pemain asing. Secara postur, tinggi pemain asing Asia dan non-Asia bertambah untuk musim ini, kata Jung Hoyong. Tapi apakah itu membuat kami gentar? Tidak, rata-rata tinggi badan kami bagus. Kami juga akan menjadi ancaman untuk lawan-lawan kami. Ujar pemain dengan tinggi badan 190 cm tersebut. Jung Hoyong menambahkan, para pemain yang berposis sebagai middle blocker harus bermain secara gesit. Baginya, bisa melakukan block sekaligus serangan quick akan krusial dalam pertandingan. Pemain tengah harus banyak bergerak seperti halnya para penyerang, kata Jung Hoyong. Memblokir dan melakukan serangan cepat adalah hal yang wajib dilakukan. Saya juga mencoba untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan gerakan lanjutan setelah melakukan blocking ujarnya. Semoga berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!